Kita beralih ke kasus pembunuhan oleh mertua terhadap menantunya di Pasuruan, Jawa Timur. Polisi menyebut tersangka tega menghabisi menantunya yang sedang hamil 7 bulan karena korban menolak diajak berhubungan intim. Polisi sebut motif kasus ini terungkap berdasarkan pengakuan tersangka yang menyebut saat kejadian dalam pengaruh alkohol. Tersangka yang merupakan mertua korban emosi karena korban berteriak dan menolak berhubungan intim. Tersangka lalu membunuh korban karena takut ketahuan anak dan tetangganya. Polisi memastikan bahwa Khoiri merupakan tersangka tunggal dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Korban berteriak-teriak sehingga pelaku lari ke kabur, mengambil pisau, menuju kamar, dan menindih korban lalu disangkat daerah. Berarti modusnya ini mauan, pemberkosaan. Ya, berteriak-teriak terhadap anak-anaknya. Kematian Fitriya Al-Muniroh menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Perempuan yang tengah hamil tujuh bulan ini dibunuh oleh mertuanya sendiri setelah percobaan pemerkosaan. Polres Pasuruan hari ini memeriksa dua saksi, yakni suami korban dan seorang tertangga. Ketika melakukan olah TKP, polisi juga menemukan sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban, yakni menantunya sendiri. Sampai saat ini untuk saksi kita sudah lakukan pemeriksaan terdiri dua orang, nanti akan bertambah untuk menambah keterangan lainnya. Ditangkap tidak jauh dari lokasi desa Paderejo, Kejamatan Perwodadi, Kebupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sangka kini ditahan dan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut di Polres Pasuruan. Tim Liputan Kompas TV Surabaya dan Pasuruan, Jawa Timur.